Ada gak diantara kalian yang masih merekap manual satu-satu seperti ini berdasarkan golongan masing-masing untuk mendapatkan jumlah yang diterima? Wah, kalau rekapannya banyak, bakal lama tuh kerjanya. Jangan pakai cara manual ya. Coba rumus ini. Jadi, pada tabel ini kita diminta untuk merekap gaji berdasarkan golongan masing-masing. Nah, supaya lebih mudah, kalian gunakan saja rumus SUMIF. Aktifkan. Kemudian, block range-nya. Range ini adalah area data yang menjadi acuan kita untuk melakukan rekap. Dalam hal ini adalah golongan ya, karena kita ingin merekap masing-masing golongan. Kunci dengan menekan tombol F4, lanjutkan dengan tanda baca, titik koma atau koma tergantung yang muncul di komputer kalian, lalu kriteria. Dalam rumus SUMIF, kriteria ini selalu bergandingan dengan range. Jika range-nya adalah kolom golongan, maka udah pasti kriterianya juga adalah golongan. Supaya nanti kriterianya bisa terduplikasi ke bawah dan membaca tiap-tiap golongannya, kita cukup klik saja di bagian cell ini. Agar nanti ketika terduplikasi ke bawah, akan juga membaca golongan 2, 3, dan 4-nya. Tanda baca lagi. Dan terakhir adalah SUM range. SUM range adalah area yang memuat gaji tiap-tiap golongannya. Berarti kita blok seperti ini, yang nanti akan menjadi patokan untuk perhitungan dari gajinya. Kunci dengan F4, lalu balas kurung, dan terakhir kita tekan tombol enter. Hasil yang lain kita boleh duplikasi dengan cara double-click. Dan tadaaa! Hasilnya sudah muncul semua ya, jadi ini adalah rekapitulasi tiap golongan. Next, kalian mau bahas apa lagi nih? Komen aja ya.